Setelah kalian melihat video barusan, pasti kalian bertanya-tanya mengapa bisa ada makam Upin dan Ipin. Menurut penjelasan dari seseorang yang membuat video tersebut, dijelaskan bahwa lokasi yang diambil yaitu di negara Malaysia, bukan di Indonesia. Dan menurut pembuat videonya bahwa kartun Upin dan Ipin terinspirasi dari kedua bocah di dunia nyata yang bernama Upin dan Ipin yang meninggal pada tahun 1995 guys. Dan menurut sumber, pembuat Upin dan Ipin yaitu Lesko Pakyu menghubungi nenek dari bocah yang meninggal tersebut untuk dibuatkan cerita animasi yang terinspirasi dari kisah nyata kedua bocah yang meninggal tersebut. Menurut admin, masuk akal juga guys, karena kartun Upin dan Ipin awalnya dibuat pada tahun 2007, sedangkan makam tersebut tertulis tahun 1995 guys. Yang artinya, kedua bocah tersebut meninggal sebelum kartun Upin dan Ipin dibuat. Jadi kesimpulannya gini guys, selama ini yang kita lihat yaitu Upin dan Ipin hanyalah halusinasi opah saja. Dan sebenarnya Upin dan Ipin di dunia nyata sudah meninggal. Dan yang bikin mengagetkan lagi, ternyata tayangan Upin dan Ipin hanya untuk membahagiakan opah di dunia nyata ini yang kehilangan cucunya. Jadi karakter opah ini juga guys ada di dunia nyata, bukan cuma karakter fiksi doang. Jadi ya ada gitu di kehidupan nyata. Tetapi meninggalnya tidak secara bersamaan guys. Jadi si Upin itu meninggal tahun 1995 dan si Ipin meninggal setahun kemudian di tahun 1996 guys. Selain itu ada juga yang bilang jika makam tersebut bukan berada di Malaysia tetapi berada di Indonesia. Dan pembuat Upin dan Ipin terinspirasi dari seseorang nenek asal Indonesia guys. Tetapi masih belum diketahui apakah cerita dibalik makam tersebut benar adanya karena beritanya masih simpang siur juga. Dan apakah benar bahwa opah itu sebenarnya karakter di dunia nyata yang kehilangan cucunya guys. Yaitu Upin dan Ipin. Dan berita dari makam Upin dan Ipin ini masih belum diketahui kebenarannya dan belum 100% benar juga gitu guys. Masih dipertanyakan kebenarannya dan belum ada konfirmasi juga dari pihak pembuat Upin dan Ipin. Yaitu Lesko Pakyu mengenai video makam Upin dan Ipin ini. Dan menurut admin berita ini belum tentu fakta dan kemungkinan juga berita ini hoaks ya guys. Jadi jangan ditelan mentah-mentah guys. Dan jika ada yang mengetahui kebenaran mengenai makam Upin dan Ipin ini. Bisa tulis di kolom komentar di bawah agar para penonton bisa mengetahui kebenaran dibalik makam misterius bernama Upin dan Ipin ini. Mungkin ada yang deket gitu rumahnya sama makam ini atau ada yang kenal gitu sama keluarga dari makam Upin dan Ipin ini. Mungkin bisa dijelaskan di kolom komentar di bawah ya. Supaya tidak ada kesalahpahaman gitu guys. Dan jika memang berita ini benar maka sudah dipastikan bahwa opah itu mengimajinasikan Upin dan Ipin. Karena sebenarnya Upin dan Ipin itu sudah meninggal. Dan jika berita ini palsu atau hoaks mungkin Upin dan Ipin ini hanya kebetulan saja guys. Sama dengan makam yang ada di daerah tersebut gitu. Menurut kalian gimana guys kebenaran mengenai makam Upin dan Ipin tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.